Ya pemerintah kita akan lihat situasi terkini di gate tol Cikatama. Dan kita lihat pada pagi hari ini, yakni masih pukul 6 kurang waktu Indonesia Barat terlihat di gerbang tol Cikampek Utama mulai terjadi kepadatan atau antrian. Kalau kita lihat memang gerbang tol Cikampek Utama ini merupakan penyambung Transjau. Dari Jakarta menuju ke Transjau, begitu pun sebaliknya pemirsa dan memang untuk GT Cikatama ini menjadi salah satu titik yang diprediksi akan terjadi kepadatan dan juga penumpukan. Dan juga kami pastinya ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat yang hendak melakukan arus balik kembali ke Jakarta agar menghindari terjadinya penumpukan di gerbang tol ini untuk terlebih dahulu mengisi kartu uang elektronik Anda pemirsa sebelum melakukan perjalanan balik ke Jakarta atau ke tempat Anda berasal dan juga bagi Anda yang melakukan perjalanan mulai dari malam tadi agar memastikan kondisi tubuh dalam keadaan prima dan juga kendaraan Anda dalam kondisi yang baik dan juga layak untuk melakukan perjalanan yang cukup jauh dan pastikan Anda tidak berhenti secara tiba-tiba di bahu jalan dan hendak lebih baik melakukan istirahat di rest area yang sudah disediakan. Selain itu juga pemirsa bagi Anda yang membawa pekendaraan pribadi dan juga keluarga agar berhenti di waktu-waktu yang tertentu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti ngantuk dan juga hal-hal lainnya dan juga kami memastikan Anda yang ingin beristirahat agar tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan tol namun mencari rest area terdekat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.